Sahabat sini, kembali lagi dengan saya, Iskandar Jakusuma di channel Gryokir, tempat belajarnya seni ukiran kayu Sahabat sini, di video kali ini saya masih membahas tentang pembelajaran mendesain ornamen ukiran terutama buat kalian yang masih pemula, yang masih pembelajaran kalau anda masih belajar seni ukiran kayu, wajib menonton video ini karena video ini sangat penting sekali buat kalian, terutama yang masih pemula nah, di video kali ini saya akan memberikan pembelajaran menggambar ornamen yang hasilnya akan seperti ini nah, hasilnya akan seperti ini, ini cukup simpang sekali sebenarnya kalau buat kalian yang belum tahu bagaimana cara menggambar seperti ini mungkin kalian akan merasa, wah ini sangat sulit sekali, sangat rumit tapi sebenarnya tidak, jadi kalian tipsnya kalian harus menggambar rumus-rumus yang saya berikan ini jadi kalian latihan dulu rumus 1, rumus 2, rumus 3, dan rumus 4 kalau sudah kalian pelajari dan sudah lancar baru kalian bisa praktek menggambar ornamen seperti ini kenapa saya memberikan contoh hanya bunga saja tidak merangkai sampai panjang karena biar kalian itu paham dan kalian bisa mengembangkan imajinasi kalian untuk merangkai sebuah ukiran sampai sini, jika kalian benar-benar serius untuk belajar seni ukiran kayu jangan rakyat lagi untuk subscribe channel Gria Ukir dan nyalakan tombol notifikasinya karena di channel Gria Ukir akan ada banyak sekali ilmu-ilmu tentang seni ukiran kayu oke, tidak usah lama-lama lagi, langsung saja pada videonya let's go oke, sampai sini rumus yang nomor 1 seperti ini ya rumus nomor 2, nomor 3, dan nomor 4 nah, kemudian tahap yang pertama yang kalian harus lakukan yaitu membuat dasaran seperti ini ya jadi kalian harus melatih simetris secara manual kalau misalkan kalian tidak bisa manual ya kalian bisa memirorkan seperti di video-video sebelumnya nah, namun kalian juga harus belajar ya antara kanan dan kiri kita latihan nah, yang pertama yang kita masukkan yaitu rumus yang nomor 3 caranya bikin setengah lingkaran seperti ini ya kemudian diambil titik separohnya seperti ini nah, ini saya hapus biar tidak banyak coretan jadi tinggal berjelas saja seperti ini ya nah, kemudian setelah itu di sebelah sini kita memasukkan gambar rumus yang nomor 1 sebagian sebelah sini ya nah, nomor 1 ini kalian juga harus melatih tangan kalian, jari kalian untuk menggambar rumus yang nomor 1 ini soalnya ini agak sulit ya untuk rumus yang nomor 1 ini jadi kalau misalkan kalian masih kurang lancar ya kalian harus menggambar rumus sampai banyak kalau sudah lancar baru kalian bisa membuat gambar yang rapi nah, di sampingnya ini sebelahnya ini kalian juga harus memasukkan gambar rumus yang nomor 1 jadi ini kanan dan kiri ya kalau video-video sebelumnya biasanya saya memberikan secara mirror di video kali ini saya langsung saya menggambar ya antara kenan dan kiri nah, jangan lupa buat kalian ya untuk memberi coretan ornamen seperti ini karena ini juga sangat penting menentukan bagus tidaknya ornamen kalian oke, selanjutnya di bagian sebelah sini saya memasukkan gambar rumus yang nomor 2 jadi di bagian sini ya kita langsung disambung dengan gambar rumus yang nomor 2 di sebelah sini juga saya memasukkan gambar rumus yang nomor 2 jadi hadap-hadapan ya seperti ini ya kemudian di bagian tengah saya memasukkan gambar rumus yang nomor 3 jadi triknya menggambar yang nomor 3 ini tinggal menggambar setengah lingkaran kemudian dibagi-bagi seperti ini kemudian langsung dibentuk nah, cukup mudah ya selanjutnya diberi coretan ornamen nah, di bagian yang paling bawah ini saya memasukkan gambar rumus yang nomor 4 ini saya hapus lebih dahulu karena biar tidak banyak coretan kemudian di bawahnya ini saya memasukkan gambar rumus yang nomor 3 jadi sama ya tekniknya dibikin kayak setengah lingkaran kemudian di garis-garis dibagi seperti ini langsung dibentuk yang ini susah-susah gampang ya jadi kalian kalau tidak latihan ya akan merasa kesulitan kemudian di bagian sebelah sini saya juga memasukkan gambar rumus yang nomor 4 di sebelah sini saya juga memasukkan gambar rumus yang nomor 4 jadi ini berhadapan ya jadi kalian harus belajar menggambar itu jangan hanya pada satu sisi tapi juga sebelah sisi yang lain jadi agar bisa mengasah otak kanan dan otak kiri kemudian di bagian sebelah sini kalian masukkan gambar rumus yang nomor 2 sebelah sini juga saya memasukkan gambar rumus yang nomor 2 jadi antara kanan dan kiri yang dimasukkan itu sama cuma menghadapnya yang beda ya nah selanjutnya yang di bagian tengah ini saya memberi bulatan-bulatan seperti buah ya bulatannya bisa diajak antara besar dan kecil mau dibikin sama yang tidak masalah dibikin besar-kecil juga tidak masalah tapi kalau misalkan lebih bagusnya itu bikin besar-kecil ya nah kemudian ini saya perjelas menggunakan sepidol agar kalian lebih jelas lagi lebih paham bentuk ornamen yang saya buat di video kali ini nah sahabat seni saya ingatkan kepada kalian jadi ornamen seperti ini ini sangat penting sekali buat kalian pelajari karena menggambar atau belajar membuat ornamen itu akan menentukan bagus tidaknya hasil kalian nanti nah jika kalian mempunyai imajinasi yang tinggi pasti kalian akan lebih paham lagi kalau misalkan ini dijabarkan maksudnya ini diperpanjang lagi diolor-olor rangkaiannya nanti dibikin seperti video-video sebelumnya ya jadi kalau kalian belum bisa mengolor gambar kalian bisa tonton video-video saya sebelumnya disitu banyak sekali video-video merangkai ornamen-ornamen menggunakan rumus nah di tengah-tengah kalian bisa memasukkan gambar bunga seperti ini di ornamen kalian dari sini bisa bisa difahami kalau misalkan misalkan kalian kurang paham kalian bisa langsung tanya di kolom komentar atau bisa DM di Instagram atau bisa langsung menghubungi saya di WA linknya ada di deskripsi nah sampai sini saya ingatkan kembali kepada kalian bila kalian benar-benar serius untuk belajar seni ukiran kayu jangan ragu lagi untuk subscribe channel Gria Ukir dan nyalakan tombol notifikasinya karena di channel Gria Ukir akan ada banyak sekali ilmu-ilmu tentang seni ukiran kayu nah sampai sini video tutorial kita kali ini cukup membuat ornamen sesimpel ini menggunakan 4 rumus menghasilkan desain ornamen yang sangat luar biasa semoga bermanfaat buat kalian semua sampai sini itulah video tutorial kita kali ini semoga video saya bermanfaat buat kalian semua semoga video saya memotivasi kalian untuk lebih semangat lagi belajar seni ukiran kayu ketemu lagi di video-video selanjutnya salam dari saya salam jiwa seni selamat menikmati selamat menikmati